Intro Saya berada di Bandung dan sekitarnya untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Bagaimana memiliki pernikahan yang bahagia bahkan kehidupan seksnya masih menggairahkan setelah kehadiran anak-anak Apakah kita perlu pindah gitu ya tinggal di wilayah pegunungan membawa pasangan hidup di antara taman-taman bunga Taman bunganya aja yang dibawa ke dalam hati artinya membuat hati yang tetap berbunga-bunga sekalipun ada kehadiran anak-anak yang mungkin bagi beberapa pasangan ini pengganggu ini Iron Anderson menulis buku How Keep Your Sex Life After Your Kids Nah tipsnya menarik untuk kita simak inspirasinya Kehadiran anak-anak memang membuat pernikahan bahagia buktinya pasangan yang tidak punya anak ya cukup banyak yang bercerai dan ngalami kesepian lalu berdua bosan nah tapi unik ya gitu orang yang punya anak eh ini dia ke pengganggu muncul memang diakui dengan kehadiran anak maka urusan pernikahan bukan hanya sekedar urusan hidup berdua mandiin, gantiin popo, anak nangis, rewel, minta asih makanan gak suka, ganti lain-lain makanan dibanting, gak mau belajar perantem sama teman mandi, bangunnya susah gak punya semangat belajar waduh masih ada deretan yang jauh lebih panjang lagi kalau berbicara masalah anak-anak bagaimana hati tetap berbunga-bunga dengan adanya anak-anak yang mungkin tidak sebaik, seindah, sepinter, sebijaksana senurut yang dibayangkan ini muncul setan kecil yang membuat stres nah kita perlu mengatur hidup ini kita perlu mengelola, membangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia Anderson menyarankan bagaimana masih bisa mengelola, memiliki kehidupan seks setelah munculnya anak-anak dalam keluarga pertama kalau bisa memang Anda mengatur anak-anak misalnya dia dibiasakan tidak tidur siang lalu belajar, tidur lebih awal jadi jam 8, jam 9 mereka bisa tidur nah Anda bisa beraktivitas suami istri jam 10, jam 11 mana mungkin Pak Jaman sekarang ada televisi menarik, ada jajet ada game, anak tidur jam 11, jam 12 nah kalau Anda sulit mengatur anak-anak Anda atur diri Anda gitu ya jadi mungkin Anda ganti ya serangan fajar artinya melakukan hubungan aktivitas suami istri pada dini hari ketika anak belum bangun wah anak saya bangun Pak masih pagi-pagi untuk segera sekolah mungkin jam makan siang, mungkin sore hari mungkin Anda mengambil waktu berlibur Anda tetap harus menyediakan aktivitas yang satu ini karena itulah istimewanya hubungan suami istri melebih hubungan sahabat, kongsi, teman, orang tua, anak, kakak, adik maka hubungan ini hanya antar suami istri nah kalau suami istri sudah tidak melakukan lagi lalu jadi teman deh gitu ya emang suami istri harus berteman, teman hidup tapi keistimewaannya adalah hubungan intim yang dilakukan yaitu bercinta bangunlah pernikahan Anda aturlah waktu kehidupan Anda sehingga Anda masih menikmati yang orang katakan istilah orang dunia orang teman gitu ya ini sorga di bumi sorganya bumi ya gak ada salahnya juga memang itu pun diciptakan Tuhan untuk dinikmati antara suami istri Anderson memberikan tips ya seandainya Anda capek maka jangan katakan males gak mau besok ya apa 2 hari lagi kecap tuh ya nah Anda bukan menolak tapi memberikan alternatif itu jauh lebih baik untuk membangun relasi suami istri tips berikutnya adalah rekreasilah jadi mungkin sesekali meninggalkan anak pergi ke hotel rekreasi berdua berbulan madu kembali tidak harus tiap bulan tapi 6 bulan sekali aja udah hebat sekali karena ada pasangan yang bertahun-tahun gak pernah melakukan hal itu lagi maka itulah cara membangun hubungan pernikahan yang tetap bergairah sekalipun ada kehadiran anak-anak inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Lembang salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!